Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai tinta lanjut Penyelidikan yang dilakukan KPK Terhadap Formula E yang akan diselenggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta Ada orang yang melaporkan Terkait Formula E itu Ada dugaan korupsi Oleh karena itu KPK kemarin Dengan sikap menindaklanjuti laporan Terkait dugaan korupsi itu Sehingga Formula E ini masih Dalam 4 tahun KPK Dan pihak Pemprov DKI Jakarta tentu Ini proaktif Ini proaktif bahkan menyerahkan dokumen setebal 600 halaman ke KPK Dan tidak main-main dokumen 600 halaman itu Didampingi oleh Pak Bambang Wijayanto Mantan komisioner KPK Jadi ini akan berhadapan antara KPK aktif dan KPK yang sudah non-aktif Kalau ini menjadi kasus dugaan korupsi Nah saya melihat apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta Ini suatu sikap yang patut diajungi jempol Jadi KPK tidak susah-susah mencari bahan atau data Terkait dugaan korupsi Ini justru memberikan dokumen 600 halaman Dan hari ini katanya KPK mempelajari itu teman-teman Apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penyanggaraan Formula E Dan kali ini ada perkembangan yang cukup menarik yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa Jika nanti dalam penyelidikan itu Tidak ditemukan adanya praktek korupsi Maka kasus ini akan dihentikan Jadi akan dihentikan karena tidak temukan tindak pidana korupsinya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari makasar terkini.id KPK bakal hentikan penyelidikan kasus korupsi Formula E Jika tidak ada unsur pidana Jadi akan berhenti kalau tidak ditemukan pidananya teman-teman PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan Jika penyelidikan kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta Akan dihentikan apabila memang tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya Jadi penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu Apakah ada atau tidak? Kalau kemudian tidak ada ya tidak ditindak lanjuti Pujar Ali Fikri dikutip dari suara.com Kamis 11 November 2021 Yang menjelaskan dalam proses penyelidikan itu yang dicari adalah peristiwa pidananya Dan dalam proses itu nantinya akan ditemukan saat pengumpulan data informasi dan bahan keterangan Nanti ketika mencari peristiwa pidana ini ada pengumpulan data informasi dan bahan keterangan lanjut Ali Ali pun menambahkan siapun yang mengetahui terkait keseluruhan penyelenggaraan Formula E Ini akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Jadi yang mengetahui terkait Formula E nanti akan dipanggil untuk dimintai keterangan Berarti termasuk Pak Anies Baswedan nanti dipanggil ke KPK Karena Pak Anies tentu mengetahui terkait Formula E Itu akan dipanggil oleh pihak KPK Untuk memastikan apakah benar di dalam penyelenggaraan ini ada peristiwa pidana ucapnya Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO Telah menyerahkan dokumen setebal 600 halaman Tentang Formula E ke KPK pada selasa 9 November yang lalu Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta Sehful Hidayat dan Direktur Utama PT JAKPRO Widi Amanasto Serta didampingi oleh Ketua TGUPP Bidang Penegakan Hukum Bambang Ujoyanto Dan mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja Pemprov DKI mengatakan Jika penyerahan dokumen tersebut guna mendukung langkah KPK Yang tengah menelusuri dugaan korupsi dibalik rencana penyelenggaraan Formula E Dokumen yang kami serahkan itu lengkap Dari mulai proses perencanaan sampai dengan posisi terakhir Mudah-mudahan itu memberikan gambaran secara utuh Bagaimana kami merencanakan untuk pelaksanaan Formula E Ucap Kepala Inspektorat DKI Jakarta Sehful Hidayat Nah itu teman-teman terkait penyelenggaraan Formula E Bagi saya penegakan hukum yang dilakukan KPK ini adalah sah Dan itu memang kewajiban KPK menelisik apakah ada dugaan terkait penyelenggaraan Formula E Ini saya pikir hal yang umum dilakukan oleh penegak hukum termasuk oleh KPK Tidak ada masalah Yang menjadi masalah adalah sorotan publik Kenapa disorot? Karena kemarin KPK ini menangani kasus Harun Masiku Sampai hari ini belum ketangkap orangnya Dimana Harun Masiku itu adalah pengurus dari PDIP Kader dari PDIP Ini belum ditangkap Tetapi KPK sudah menyorot ternaik proses penyelenggaraan Formula E Kenapa kok tidak dituntaskan satu per satu? Misalkan kasus Harun Masiku Ini dituntaskan dulu, selesai Kemudian menginjak ke Formula E Kemudian menginjak ke yang lain Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti diselesaikan Tidak satu belum selesai, mengarah ke yang lain Yang lain belum selesai, mengarah ke yang lain Nah ini kan tidak tuntas Penyelesaian hukum tidak tuntas Jadi kita harapkan memang kasus-kasus pidana terkait korupsi ini Harus segera diselesaikan oleh pihak KPK Termasuk Harun Masiku Kenapa harus ke proyeknya Pak Anies Baswedan yang disorot dulu Dan ini memang langkah yang baik juga ada di KPK Terkait pemberantasan korupsi Jika lo nanti terdapat penyimpangan Di Formula E tentu harus diproses hukum oleh pihak KPK Dan saya sepakat itu Kalau ditemukan peristiwa pidana Tetapi kalau tidak ditemukan peristiwa pidana Memang harus dihentikan Sama seperti yang disampaikan oleh Jurubicara PLT KPK, Alivi Gring Jadi kalau nanti tidak ditemukan peristiwa pidana Maka dihentikan itu Formula E, kasusnya Jadi biar jelas, biar clear Jadi beri kesempatan KPK untuk menyelidiki Terkait Formula E Apakah ada penyimpangan atau tidak Tetapi yang pasti teman-teman Di sana sudah ada Pak Bambang Wejoyanto Terkait pencegahan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta Ini juga cukup bagus Paling tidak ini ada peran-peran dari mantan KPK Untuk penegakan hukum di Pemprov DKI Jakarta Dan ini satu kesiasama yang cukup bagus Dari pihak Pemprov DKI Dengan pihak KPK yang sama-sama ingin menegakkan Proses hukum Ingin menegakkan supremasi hukum Walaupun ini diranah pemerintahan Dari Pak Anies Baswedan Dan itu tidak masalah Jadi Pak Anies saya pikir Juga kooperatif terkait ini Kalau memang ada korupsi ya harus ditinta lanjuti Harus diproses secara hukum Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh